ini bawa jauh-jauh tapi cuma di beraturan nih kambingnya ini loh ini sama dua ini karena hari ini lagi banyak sayur kok berair ini ya lagi banyak sayur ada wortel terus kemudian sawi putih terus kemudian ada juga sawi hijau dan juga guys hujannya turun weh mau pulang kampung itu ngapa orang nginep ada orang nginep bit ada orang nginep tak kira-kira nginep mas gentau kakaknya nopal pulang guys dia nggak nginep jam berapa ini jam 5 sudah lewat sedikit ya teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini lebaran sudah berlalu teman ya sudah berlalu sudah lewat hampir setengah bulan lepas dari lebaran seperti biasa teman karena harinya juga hujan sore hari ini hujan lumayan lagi beras dan sekarang ini lagi krimis seperti ini teman-teman bisa lihat nih lagi turun hujan tuh kambingku sudah teriak-teriak minta makan tapi nanti saya kasih makan dan untuk vlog sore hari ini teman nih saya lagi masak ini hmm masaanku selalu seperti ini teman tuh hari ini tuh aku memasak sayur pokoknya identik dengan sayur karena hari ini lagi banyak sayur kok berair ini ya lagi banyak sayur ada wortel terus kemudian sawi putih terus kemudian ada juga sawi hijau dan juga ada grubis dan tidak lupa campurannya adalah mie mie jagung yang sudah saya rebus kemudian dia lagi ngembang ngembangnya ini begitu dan di dapur juga lagi seperti ini nggak nyalakan tungku karena ini ya kesusu ataupun buru-buru tadi ini juga sudah waktunya makan sore gitu guys karena lagi nggak puasa juga harusnya tadi cetek geni gitu guys ya tapi nggak cetek geni karena mengingat ini masaknya cuma ini ya semuanya sudah ada nasi juga sudah ada semuanya juga sudah ada kalau lauk lauk nggak ada ya lauknya nggak tahu kenapa ini lauknya guys itu ikan aja tinggal sedikit terus kemudian ada sayur juga ini sayurnya 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 apa bumbu ini Hai kuduh apakah menghasilkan bayam dong ontel itu ya ontel kalau ikan hari pagi ini nasi juga masih full ini nasi masih full dikeluar farut bumbunya mau masak-masak apa semuanya mau bikin bodok tempe kalau saya ini gas sedap sudah pasti sedap ini loh masaknya kayak kayak capcai tapi nggak ada minyak wijennya gitu ya bisa dibilang capcai tradisional untuk sayur-sayur nggak ada jamur kuping sama hatinya kalau ada ini sudah kayak capcai cuma nggak ada minyak wijennya itu aja yang membedakan itu tapi kok kenapa berkuah tadi padahal mau saya bikin kering itu karena air yang di sawinya gitu loh buktinya masih masak guys mau masak foto tempe kalau saya masak ini memang sengaja kok sengaja masih proses kambingin kayak dipakai mas kubis ya guys buktinya masih kubis ya belum lah belum dikasih makan bentar lah bentar lagi teman ya aku masih tanggung sama ini ya ini kalau mbak pen nanti nggak bisa dia sebab ini masalah saya gitu udah hujan sudah lima hari sore hujan terus kemarin hujan hari ini juga hujan itu teman ya untungnya esok saya mau makan sedap ini guys masukkan minyak ya ini tak masukkan baru kita catat-catat disini ini lagi 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 airnya akan ini gas ini akan habis terserah sama ini korsinya besar kalau nggak pakai nasi juga oke mantap juga karena memang kayak kubis-kubis kayak cacai gitu ini saja kurang tumbuh itu minyak hujan nggak ada jamur kupinnya nggak ada sama mumpelah hati biasanya begitu kubis-kubis itu aja mumpelah hati mantap kita tunggu sampai sekarang ya sama sayurnya ini sampai lagi gitu untuk sayur lah sebenarnya terlalu masak juga habis juga vitaminnya masih terjangkau kita usahakan kalau nggak terlalu mumpuh nggak terlalu keras gitu menyesuaikan sampai agak kering ini aja sampai agak kering kuah ya ini kita coba sedikit bagaimana gas kumbunya kalau sampai belum ini botol kita tutup kering dua dan lain asal kering terserah saya kaya terserah terserah yang saya jadi ini masaknya tinggal nunggu mendidihnya dengan sempurna nanti dia ngembang lagi biar sempurna kuah-kuahnya biar matang sempurna aku pakai api sedang seperti itu mantep kalau ini buat ngukus kogan banyu ini sudah sudah low crack guys sudah waktunya ganti kok kayaknya ini kena lagi apa jendungnya ini yang terbuat dari tanah ini dinyalakan nah api sedang terus kemudian tutupnya kita usahakan cari tutupnya tutupnya itu ini ini dia guys tutupnya buat tutup ditutup nah nanti pas itu proses ini sudah umur ini masih berkuah teman kita aduk lagi mantep ini guys aku nanti makan pakai ini aja pakai nasi karena banyak 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 oke ini sudah masak ya teman dan waktunya juga mahrib asan mahrib tak matikan ya nah oke jadi di biarkan sini aja nanti kalau memang mau yang panas kita tinggal nyalakan lagi kompornya kayak gitu dan ini juga lagi asan mahrib teman teman-teman denger ya asan mahrib bukunya juga masih proses ini bumbunya apa itu tadi bumbunya apa bawang merah bawang putih ketumbar vaksin dikasih roiko lagi kalau masih ada roikonya dari itu tempenya tempenya yang memang sengaja di fermentasi kelapanya kelapa ya saya mau makan kambing dulu teman ayo teman-teman saya ajak ya ikut juga ke atas biasa karena saya ini suka dengan hewan ternak kucing kambing dan lain-lain jadi vlognya itu saya merasa ini seneng gitu kalau vlogku itu ada hewan-hewan ternaknya gitu yuk maju saya kalau kalau seperti ini teman ya pas ada hujan terus dengar rasa ini saya ingat ingat waktu puasa kemarin jadi rasanya pengen kembali ke bulan puasa yang baru beberapa minggu kita tinggalkan ya semangat gitu kalau puasa kita dengar asem buka puasa makan minum kopi dan taraweh gitu genap kambing kambing itu sudah teriak teriak teman minta makan sebab tadi tak kasih makan sekitar setengah empat dan sedikit aja tadi dan ini sudah teriak teriak lagi lihat odd orang kita tarik dari saat apa teman kemakan ini kita bakar zed maka makanya itu itu tadi Love kamu bersih makan sudah selamat menikmati terima kasih 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 merugi kalau sampai disembeli atau dijual gitu mudah-mudahan sehat karena ini tak kasih makan makanannya juga halal ini dari nanam sendiri terus saya campur-campur juga ada daun singkong daun mahoni dan juga pokoknya rumput-rumput gitu lah rumput-rumput yang sehat-sehat oke daun cengkongnya di atas di atas atap gitu kalau ini daun dan ini gak boleh dikasih makan banyak-banyak namanya daun kertas gitu karena dia berlendir mengakibatkan ini ya apa main seret gitu jadi kurang bagus walaupun walaupun kita balik kita balik kita balik ke rumah saatnya kita melaksanakan solat mahrib lepas itu kita makan dan seperti biasa namanya di kampung kalau malam kita duduk-duduk gitu kalau saya biasa main hp sama editing editing video untuk ditonton teman-teman gitu biasa saya sempatkan itu kalau malam karena waktunya panjang dan juga sambil minum kopi gitu sudah gelap gelita teman gelap gelita cuacanya juga gerimis pokoknya mantep lah namanya di kampung seperti ini dan inilah tempat tinggal teman-teman tembok penya masih masak itu tak sepil dulu masaknya mbak bobon seperti apa ini kelapa belum dijual lagi harganya lagi bagus kelapa jadi nanti kalau dapat duit lumayan buat beli lauk-pauk gitu ini ayamnya yang lagi lunggu jatah makan melemari sudah dianu mbak sudah dibungkus-bungkus wah ini jadinya empat orangnya empat dibungkusnya jadi empat tapi saya gak makan karena saya kurang suka yang namanya tempe yang sudah dipermentasi jadinya empat teman-teman ya tutup sip kalau saya nanti makan ini wah masakan sedapku mie jadi bersih-bersih dan sekarang teman-teman sekarang waktunya kita undur diri dulu ya terima kasih buat yang sudah nonton channel youtubeku bumbuk-bumbun channel dan juga bangat channel terima kasih buat semuanya disini kita pamit undur diri teman-teman ya sampai jumpa di vlog bangat selanjutnya jangan lupa like komen dan subscribe-nya sampai jumpa di vlog saya esok ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih terima kasih